Pemirsa pasca penggerbekan yang dilakukan sejumlah masyarakat di ex-kawasan Pucuk di Kecamatan Alamparajo, sejumlah masyarakat mendapatkan ancaman dari sejumlah orang yang tidak dikenal. Perasa terancam, sejumlah masyarakat didampingi oleh Sekretaris RT membuat laporan ke Polresta Jambi. Sejumlah masyarakat yang tinggal di daerah ex-kawasan Pucuk di Kecamatan Alamparajo kerap mendapatkan ancaman dari sejumlah orang yang tidak dikenal. Salah satunya ialah masyarakat yang bernama Wati. Dirinya kerap mendapatkan ancaman dari orang yang tidak dikenal pasca penggerbekan narkopa yang terjadi beberapa waktu lalu. Bahkan ada juga masyarakat yang sempat dilempari dengan kotoran di depan rumahnya. Ini minta keterangan, apa iya katanya saya pernah diancam-ancam. Iya, memang saya pernah diancam. Ancam-an seperti apa? Ancamannya katanya gini, mbak apa salah saya? Kok mbak ikut menghancurkan base camp? Saya bilang, saya enggak tahu apa-apa. Dia langsung pergi. Awas ya katanya. Sudah berapa lama tuh ancaman itu? Ancamannya sudah dari base camp tutup dua hari. Sejak kita grebek itu. Didampingi oleh sekretaris RT 26, Didin menyampaikan bahwa pengancaman tersebut mulai terjadi sekitar dua hari pasca penggerbekan di X kawasan Pujuk. Sudah lama, ini sudah sudah dilaporkan. Ada juga pasca kejadian itu dua hari pasca penggerbekan di X kawasan Pujuk. Dia dipanggil, minta putraman untuk sebagai faksi. Yang ini, yang ini dipanggil lagi karena ya emak-emak ini, ibu-ibu ini, keluarga saya ini adalah merasa terancam. Jadi dengan laporan itu, di tindak lanjut tidak ada yang berwajib dipanggil sini untuk memberikan, untuk diberi ini, mendapatkan informasi bagi mereka.